Intro Isan mengucapkan takbir pertama yang disebut dengan takbiratul ihram Allahu Akbar berarti segala sesuatu adalah kecil dihadapan Allah yang Maha Besar Hal ini menunjukkan bahwa seseorang ketika memulai sholatnya hendaklah menyingkirkan segala perkara duniawi yang ada di dalam hatinya dan hanya mengagungkan Allah Ta'ala Allahu Akbar disunahkan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram setelah takbiratul ihram mulailah Isan berujak membaca doa iftidah sebagai pembukaan sholat Allah أكبر كبيرا Ya Ya'wa Mamati termasuk rukun sholat adalah membaca al-fatihah pada setiap raka'at yang disunahkan membaca ta'awud sebelumnya A'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحفد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Al-Fatihah 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 Amin Dalam surat Al-Fatihah Allah mengajarkan kepada hambanya cara berdoa dan bermunajat kepadanya dimulai dengan memuji Allah Tuhan seru sekalian alam pemilik hari pembalasan menyatakan hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan doa pun dibanjatkan memohon petunjuk menuju jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah mendapat nekmat bukan jalan orang yang sesat atau mendapat amarahnya kabulkanlah ya Allah itulah makna amin yang diucapkan setelah membaca Al-Fatihah membaca surat disunnahkan setelah itu dibaca pada dua rakaat pertama tiap salat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan makna yang terkandung di dalamnya membuat hati khusyuk saat salat bismillahirrahmanirrahim qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad perlu diketahui khusyuk artinya mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang dibacanya dan selain itu seseorang hendaklah memahami dan memperhatikan makna ayat mikir dan doa yang dibacanya selanjutnya tubuh bergerak menuju ruku yang merupakan rukun salat diawali dengan mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir Allahu Akbar disunnahkan membaca tasbih saat ruku sebanyak tiga kali mensucikan Allah yang maha agung dan memujinya subhanarabiyal azim wabihamdih subhanarabiyal azim wabihamdih subhanarabiyal azim wabihamdih tubuh bergerak menuju ruku merupakan hal yang harus dilakukan tumakninah tumakninah artinya diam tidak bergerak setelah anggota tubuh telah sempurna pada posisinya setidaknya selama bacaan tasbih ruku merupakan gerakan tubuh yang secara lahiriah adalah menundukkan punggung yang menunjukkan bahwa dia sebagai hamba hanya berserah diri kepada Allah pasrah hatinya tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala rukun salat berikutnya adalah i'tidal yaitu gerakan menuju berdiri sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah i'tidal harus dengan tumakninah tak lupa mengangkat kedua tangan saat bergerak menuju i'tidal tangan diluruskan sambil membaca zikir berikut ini rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi mil'u s-samawati wa mil'u l-ardi wa mil'u masyikta min syai'in ba'du zikir yang berupa pujian kepada Allah Ta'ala ini dibaca oleh seorang sahabat maka Rasulullah s.a.w. bersabda aku telah melihat sejumlah malaikat yang berebut mencatat pahala amalan tersebut apabila mengerjakan salat subuh maka disunnahkan membaca doa kunud pada i'tidal yang terakhir Rasulullah s.a.w. telah mengajarkan doa kunud ini kepada cucunya Sayyidina Hasan hendaklah doa ini dipanjatkan sambil mengangkat kedua tangan dengan penuh harap kepada Allah Ta'ala Allahumma ahdini فيman هديt وعافni فيman عافيت وتول ني فيman توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى علي وإنه لا يذل مواليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمِ Setelah itu menghamparkan dirinya bergerak menuju sujud sambil bertakbir الله أكبر bersujud meletakkan anggota tubuhnya yang mulia yaitu wajah dan dahinya tunduk hanya kepada Allah Ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda أَقْرَبُ ما يَقُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ فِيهِ الدُّعَ Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah tatkala sujud maka perbanyaklah doa saat sujud Ya Allah aku berserah diri hanya kepadamu Maha suci Tuhanku Allah Zat yang maha tinggi dan segala puji baginya Bacaan tasbih tersebut dibaca sebanyak tiga kali Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdih Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdih Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdih Doa 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 pun dibanjatkan dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati berharap kepada Allah yang maha pemurah Sambil bertakbir bergerak mengangkat kepalanya menuju duduk antara dua sujud Allahu Allahu Akbar Tak Tak lupa Tumakninah dilakukan saat duduk Lisan mengucapkan doa berikut ini kepada Allah Ta'ala Rabbiyal Firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'fu'anni Kemudian sujud yang kedua dilakukan guna lebih mendekatkan dirinya kepada Allah hati pun bertambah khusyuk mengucapkan tasbih dan pujian hanya untuk Allah Ta'ala Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdih Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdih Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdih Salat adalah fikir dan doa sehingga tidak tersisa waktu di dalam salatnya kecuali untuk fikir dan doa kepada Allah Ta'ala Doa kunud dan tersyahud awal termasuk aba'at salat iaitu sunnah salat yang bila ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi tersyahud tersyahud awal dilakukan setelah menyelesaikan dua rakaat sedangkan jumlah rakaat salatnya adalah tiga atau empat rakaat dan setelah itu membaca salawat atas Nabi salat dan keluarganya yang termasuk sunnah dilakukan muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad tersyahud akhir termasuk rukun salat dan harus dibaca dalam keadaan duduk utamanya melakukan duduk tawaruk namanya yaitu gerakan seorang duduk bersimpuh seperti keadaan yang terlihat duduk seorang hamba dihadapan Allah ta'ala dengan posisi telapak tangan seperti tersyahud awal lisan mengucapkan bacaan tersyahud akhir berupa pujian yang ditujukan hanya untuk Allah dan dibarengi salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam serta diakhiri dengan dua kalimat syahadat attahiyyat anna muhammad rasulullah dilanjutkan dengan bacaan salawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk rukun salat pula bacaan salawat yang paling utama dibaca pada tersyahud akhir ini adalah salawat ibrahimia disunnahkan berikutnya membaca doa agar terlindung dari siksa api neraka jahannam dan siksa kubur agar terhindar dari fitnah yang besar yaitu fitnah dajjal begitu pula agar terampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang Allahumma inni a'udhu bika من عذاب jahennem ومن عذاب الغبر ومن fitna المحy والممات ومن شر fitna المسيح الدجال ومن المغرم والمأثم Allahumma اغفر لي ذنوبي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسraft وما أنت أعلم به من أنت المقدم وأنت المؤخير لا إله إلا أنت setelah itu mengucapkan salam sebagai tanda akhir salat termasuk rukun adalah salam yang pertama disunahkan mengucapkan salam yang kedua dan menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam hingga melihat bahunya assalamualaikum وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ kepada seluruh makhluk yang ada di sisi kanan dan kirinya setelah mengucapkan salam janganlah segera bangkit dari tempat salat hendak seseorang menyebukkan diri dengan berdikir dan berdoa sebagaimana yang dicontohkan Rasul s.a.w doa setelah salat termasuk doa yang pasti dikabulkan oleh Allah seseorang hendaklah menyisipkan dalam doanya agar salat yang penuh dengan kekurangan ini diterima oleh Allah sehingga memudahkan hisap baginya kelak di hari akhir amin ya رب al-al-am رب نا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Terima kasih.